Bahwa di komunitas AG Invest ini kita menganalisa saham Itu sebenarnya dari berbagai studi pandang Yaitu adalah fundamental, technical, dan bandermologi Nah tetapi kita agak menkitik beratkan di analisa bandermologi Karena disitu kita bisa mempelajari arus uang Dan teman-teman kalau sudah semakin mahir nanti menganalisa arus uang Kemungkinan untuk cuanya akan lebih banyak Jadi disantarkan untuk mempelajari analisa bandermologi Wow menarik ini luar biasa Bandermologi ini kan kalau bisa kita bilang suatu hal yang mungkin sebenarnya sudah tidak tabu lagi Dulu mungkin ini mesti dianggap orang sebagai suatu hal Apa itu bandermologi? Apa itu bandar? Kok istilah-istilah ini sepertinya kita dengar di judi Atau ya semacam itulah Tetapi sekarang mungkin orang-orang sudah mulai mengenal Karena banyak sekali influencer juga yang mulai memperkenalkan teknik atau analisa ini Nah nanti mungkin Pak Artup akan menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik bandermologi nih teman-teman Nah sesuai dengan tema judul yang akan kita bahas Yaitu adalah Sebentar ARB naik dua kali lipat Tapi cuan kita harus naik berkali-kali lipat Nah ini kan judulnya agak sepertinya agak melawan dari yang seharusnya gitu ya Kayaknya kalau ARB ini makin dalam kok kesannya lebih menakutkan Nah tapi justru menariknya disini Bahwa paradigma ini harus kita ubah gitu ya Jangan justru membuat kita menjadi semakin istilahnya jiter atau takut Menurutkan kita harus beradaptasi teman-teman Kita harus beradaptasi dan kita harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada Karena kalau turunnya makin dalam So ada kesempatan juga untuk naiknya bisa jauh lebih tinggi Betul ya Pak ya? Yes, benar Iya makanya judul ini kita buat supaya teman-teman ini bisa diubah paradigma yang nanti Nah itu sudah ada pertanyaan Apa tuh? Rekomen buku bandermologi Nah anyway berbicara mengenai buku Pak Albert itu mengeluarkan buku loh teman-teman Nanti kita Saya ada bicara, saya tunjukin sama teman-teman bukunya Nah nanti mungkin teman-teman bisa Salah satu rekomen buku yang bisa teman-teman Mungkin nanti beli atau pelajari dari buku itu gitu ya Oke Kalau udah baca ya bandermologinya ya? Udah beli bukunya juga ya berarti ya? Iya, karena saya ada Saya baru baca sedikit-sedikit Nah karena memang kan saya juga cukup tertarik dengan hal ini gitu loh Mengenai bandermologi Ya mungkin dulu hanya belajar teknikal fundamental Tapi ternyata ada satu ilmu lagi yang mungkin harus kita pelajari ya Salah itu bandermologi Nah itu perlu juga gitu Nah Oke So langsung saja Ini sepertinya sudah makin ramai Ikut Sudah sekitar 18 orang Mungkin akan bertambah lagi Oke Pak Albert Pertanyaan pertama Membahas kebijakan ARAB 15% nih Pak Albert Ya Nah Mungkin sudah banyak yang bahas Tapi kali ini akan kita bahas lebih dalam Setiap kebijakan pasti ada dampak positif ya Pak ya Dampak positif dan ada negatifnya Sebetulnya ya pasti Nah Lalu menurut dari pandangan Pak Albert sendiri Mengenai kebijakan ARAB 15% ini Bagaimana? Sisi positifnya Baik sisi negatifnya itu seperti apa dan Ya bagaimana gitu Silahkan Pak Albert Mungkin bisa dijelaskan Jadi Kalau kebijakan ARAB 15% ya Sebenarnya Sisi negatifnya adalah buat para scalper yang Tidak disiplin untuk membatasi cut loss Ya Itu pasti Disadvantage ya Kerugian Kenapa? Karena teman-teman kalau luput Bisa langsung ruginya besar Tapi kalau Kebijakan ini juga Bisa memberikan kita kesempatan Artinya Sebuah saham itu kan bisa turun nih Lebih sebanyak 15% Dalam satu hari Yang biasanya butuh dua hari Ya kan Artinya teman-teman itu hemat waktu Kalau memang sebuah saham itu Kepingin koreksi atau ada terjadi panic selling Dalam waktu yang singkat Itu bisa terjadi koreksi yang cukup dalam Jadi kalau teman-teman suka nih Beli saham yang ibaratnya Dengan istilah buy on weakness Dengan kebijakan ini akan lebih cepat Ketemu peluangnya Dari panin bertubuh berhari-hari Sehingga ini menjadi sebuah kesempatan juga kan Buat para scalper Yang kalau melihat sebuah saham Mendadak koreksi yang cukup dalam Tapi secara fundamental Atau teknikal Ataupun metermologi yang bagus Itu kan menjadi kesempatan Buat teman-teman beli Jadi kebijakannya sebenarnya membantu juga Buat para scalper Ataupun swing trader Untuk mendapatkan harga yang Murah Dengan periode yang tidak terlalu panjang Oke Jadi ini Dari segi scalper ya Dari sisi scalper Jadi ini sebetulnya Peluangnya justru memang Sangat menghasilkan Kalau kita bisa membeli di harga yang murah ya Pak ya Kalau dia tiba-tiba Memang berarti ini berbicara mengenai Investasi atau trending Di saham-saham Dalam tanah ketiga Gorengan ya Pak ya Yes Iya Nah Mungkin saya bahas satu saham ya Menarik nih Dan saya baru memahami juga gitu Ternyata memang Saham yang turunnya Dalam banget itu Padahal memang Gak tahu ya Mungkin menurut Hemat pandangan saya Istilahnya mungkin Ini ngusir Bandarnya mungkin ngusir kali ya Pak ya Gak tahu juga Nah Saya melihat saham HRTA Saya memperhatikan saham HRTA Mungkin ada yang memantau Atau yang tidak Tapi saya melihat saham HRTA Contohnya mungkin Kemarin sempat dibanting ya Dari harga opening Sampai ARB 500% Dan cukup menakutkan Bantingannya Nah Namun hari ini itu diangkat Cukup tinggi Gitu loh Jadi Bahkan lebih tinggi dari harga penutupan kemarin Nah Jadi sepertinya memang ARB 50% ini membuat Ya kita di Range-nya semakin lebar gitu Pergerakannya semakin lebar Dan kalau kita Gak siap Yaudah Pasti kita mungkin bisa Panik selling Dan yang ada kita rugi Terus besoknya kita lihat Naik Jadi kayak Aduh ngesel gitu ya Kenapa saya Hold aja gitu kan Nah Oke Itu dari sisi Ska pernah Lalu Selanjutnya ya Pak Yang sebetulnya Kalau menurut dari Pandangan Pak Albert sendiri Tujuan dari Pemberlakuan kembali Kebijakan ARB 50% Ini tuh Apa Pak Menurut Bapak ya Mungkin dari bursa kan Mereka memang punya Tujuan tersendiri Cuman mungkin Kalau menurut pandangan Pak Albert sendiri Memang tujuannya Kira-kira Apa nih Oke Jadi Tentunya Pada saat Umumnya Pasar berlaku itu kan ARB dan Aranya itu kan simetris Cuma Karena pada saat Keadaan COVID Itu kan banyak market Yang sering terjadi Panik selling ya Nah namanya Panik selling itu Irasional Orang bisa berjualan Ya apapun dijual Walaupun sudah mulai Tetap terjadi Panik sell off Karena keadaan Yang memang Tidak memungkinkan Untuk orang-orang optimis Pada saat COVID Nah jika Itu terus-terusan terjadi ISG itu bisa rontok Berkelanjutan Nah Introduce lah Dengan yang namanya ARB 7% Supaya apa Pada saat memang Kalau market ada Panik selling Setidaknya itu Ada waktu untuk Berpikir dulu nih Retail ya Ataupun para trader Atau investor ini Yakin sudah mau dijual lagi Makanya ARB nya kan Untuk memberikan waktu Buat para pelaku pasar itu Berpikir revaluasi lagi nih Mumpung ada yang tahan Di ARB 7% Ya kan Nah Itu mungkin tujuan awalnya Pada saat bursa Memberikan Apa Ketijakan Bahwa 7% itu Sebagai pengaman lah Untuk ISG Tetapi Seiring waktunya berjalan Nah 7% ARB ini Juga bisa dipakai nih Untuk pihak-pihak Yang Uangnya gede Artinya apa Untuk bikin panic selling Di ARB Itu lebih gampang Karena pada saat Sebuah saham Mendadak ARB 7% Lalu loadnya tebal Rata-rata kan retail Kalau yang Udah Beli dalam Scalping Itu kan mesti Cepat-cepat carlos Ya kan Karena kita gak tahu Apakah diberlanjut Atau tidak Nah Sekali banyak yang carlos Atau ngantri Di ARB Bisa langsung Diberlahap habis Dengan big player ya Artinya Retail itu Pada saat antri Kehilangan barang semua Dalam waktu sekejap Sahamnya bisa dibawa Nah Kalau itu terus-terusan Terjadi Berarti kan Ya bisa dibilang Pergerakan harga saham Mendekati ARB ini Banyak big money Yang bisa memanfaatkan Kebijakan ini Nah Jadi Kalau dilihat ini Berkepanjangan Ya Menurut Mungkin Bursa ya Ini kurang kondusif ya Karena market Sudah mulai aman Ya kita Perbesar lagi nih Range ARB-nya Supaya menjadi normal Karena sebelumnya itu kan Memang Ara dan ARB kan Simetris Which is normal gitu ya Naiknya itu 25% Ya turunnya memang 25% Dan itu kan juga Memberikan sebuah Volatilitas yang tinggi Dan itu Menjadi peluang Ya kan namanya Orang trader Itu kan justru Membutuhkan volatility Kalau saham yang Gak bergeraknya Apa ya Ibaratnya sepanjang tahun Cuma bergerak sedikit Itu dari Dari sisi Sudah pandang trader Itu mau gimana Cuan Karena sahamnya ya Di situ-situ aja Gimana cara ada Selisi harga Lalu beli di bawah Cuali di atas Tapi kalau sekarang Volatilitas tinggi Disitulah trader bisa Mendapatkan kesempatan Untuk Cuan Gitu Oke Iya jadi saya Saya jadi teringat Ketika masa Pertama kali Diumumkan bahwa Ada satu korban Covid ya Maksudnya Pasien pertama Di Indonesia Covid Nah itu Semenjak saat itu Memang ISB Sangat-sangat Ambles lah ya Memang Waktu itu ARB-nya kan Masih simetris ya Pak Dan memang ISB itu Turun terus Cukup dalam Bahkan sampai Mengalami trading Halt Selama beberapa hari Nah mungkin Saya teringat Hal tersebut Dan mungkin Masuk akal Kalau bursa Melakukan Pengamanan Dengan melakukan ARB 7% Tadi ya Pak Ya sebenarnya Nah Kalau Tapi saya kurang Penang tahu Pak Apakah memang ARB 7% ini Sebelumnya adalah Strategi yang mungkin Pernah dilakukan Di bursa negara lain Atau mungkin Ini hal yang baru Mungkin pernah dilakukan Bursa Kalau di Internasional Saya tidak mempelajari Semua market ya Kan market ada banyak Ada Jepang Korea itu Saya tidak tahu Batas ARB-nya Ada perubahan Atau tidak Sejak Covid Karena saya tidak Praktik di Bursa-bursa mereka Cuma kalau Sejauh US Itu mereka ARB bisa lebih Serem lagi ya Banyak saham yang Waktu itu Bank-bank collapse Itu kan Sekali rontok Lebih parah Daripada 30% 25% Ya kan Padahal itu Sahamnya Atas semua Bisa langsung Longsor Nah itu Lebih ekstrim lagi Makanya kalau Di Indo itu Masih ada batas 35% Saya rasa Atau 25% Untuk saham-saham Yang lebih blue chip Saya rasa itu masih Ya fair-fair aja Karena naiknya Juga bisa 25% Gitu Wah ternyata Di bursa US Itu teman-teman Lebih mengerikan Ternyata pergerakannya Gitu Bukan Jadi Bursa Indonesia ini Bisa dibilang Masih cupu lah ya Ya bisa dibilang Cuku ya Tapi lebih Aman dan Volatilitasnya Tidak segede Di US Karena dana Di ISG itu Masih kecil Dana kita itu Cuma secuil lah Sertihan doang Kalau dibagian Dari S&P 500 Gitu Oke Nah berarti Masih ada potensi Untuk bursa kita ini Bisa sebetulnya Bisa lebih besar lagi ya Kapitalisasinya Benar Benar sekali Potensi di ISG itu Masih sangat besar Lahan kita masih banyak Potensial investor Juga pertumbuhnya Masih sangat besar Karena retail investor Di Indonesia itu Juga cuma 1-2 persen Dari total populasi Sedangkan di negara lain itu Udah ada 5 persen 10 persen Kalau di US kan Udah double dikit semua ya Sehingga di Indonesia itu Masih bisa improve Sangat banyak Cuma memang itulah PR-PR Para sekuritas ya Ataupun para edukator Supaya retail ini Tidak tersesat Kalau setiap kali Masuk saham Karena Salah edukasi Beli saham sembarangan Akhirnya loss terus Gimana mereka mau Bertahan di dalam saham Tapi kalau edukator yang Mengajarkan hal-hal yang benar Semuanya diberikan Pengajaran yang benar Sehingga cuan yang bersama Yang mereka akan bertahan Di dalam Berusaha Indonesia Gitu Nah Itu dia menarik sekali Dan ini juga Suatu Masukan Yang cukup Sangat-sangat Memberikan apa ya Masukan yang sangat baik lah Khususnya buat RDK Secure Class juga Untuk terus Aktif memberikan edukasi Sebetulnya Kepada Teman-teman Sobat elit ya Baik calon nasabah Atau nasabah yang sudah bergabung Dan kita juga terus aktif Melakukan edukasi-edukasi ya Baik Fundamental Teknik Bandar Mologi Bahkan Kita juga membahas Lalu Informasi semua seputar saham Itu kita berikan terus Kepada Nasabah dan calon nasabah Bahkan lewat media sosial juga Dan Seperti yang kita lakukan Pada malam hari ini So Teman-teman Tetap terus semangat Dan ikuti Supaya bisa terus belajar Update terus Suara saham Seperti itu Nah Oke Cukup menarik Di Bola pertanyaan yang kedua Tapi Sudah tidak terang Saya Sudah 19 menit Karena memang Menarik Seperti pembahasan yang malam hari ini Nah Ada yang mengatakan ya Pak Kalau kebijakan ARB minus persen ini Itu mendorong investor saham gorengan Ya Atau trader saham gorengan Itu berpindah Ya Ke saham yang fundamentalnya lebih baik Atau mungkin bisa kita katakan Gochip gitu ya Nah Betulkah seperti itu Apa tanggapan Pak Albert nih Mungkin sebagai Memang trader Apakah memang Pak Albert Melakukan hal tersebut juga Atau bagaimana Kalau menurut saya Dari segi kebijakan itu Tidak mempengaruhi Para trader Menjadi Orang-orang yang Beli saham blue chip Ya Yang menjadi investor Karena Kebijakan hal ini Seperti yang saya bilang Ini mungkin akan Terasa baru Untuk angkatan COVID Kalau udah Untuk yang Pemain lama Istilahnya investor Yang sudah Veteran gitu kan Ini Sesuatu yang Tidak ada yang baru-barunya Normal gitu kan Cuma memang angkatan COVID Seringkali terlihat Banyak trader Dan juga scalper Kenapa? Karena terus-terusan dikasih Ya Memang euforianya Mungkin masih belum move on ya Di tahun 2020 Semester kedua itu kan Beli apapun Dapet cuan Ya Beli saham yang Pairnya puluhan Sampai gak EPBV-nya itu Udah sampai berapa puluh pun Masih di HK gitu kan Jadi kan gak perlu analisa Masih dikasih cuan Nah Hal-hal seperti itu kan Membekas di pikiran kan Sehingga terbawa ke 2021 2022 Dan akhirnya 2023 Market kan tidak selalu Antiforia Nah Trader-trader dan scalper Yang ini Pasti kena Dan mereka akan menyadari Bahwa Sebaiknya ya Dengan resiko yang besar Seperti ini Mereka harus Merubah sesuatu Kalau tidak ya Lama-lama habis Udah Sering beli saham gorengan Tidak dipasang Stock loss Lalu tenggelamnya Sekali satu hari Bisa cut loss 15% Belum lagi Kalau kayak tadi Paul bilang ya Udah ARBD Kayak harta gitu 15% Cut lossnya di ARB tuh Lalu besok pagi Hari ini langsung Diangkut naik Pasti kan stress Kayak gitu kan Baru cut loss kemarin 15% Hari ini dia balik hijau Nah Hal-hal kayak gini Kan selain habisi Portfolio Secara psikologi Kan juga capek ya Orang pasti jadi takut Mau beli saham gitu kan Sampai jumpa di video selanjutnya